Pemirsa, jumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita 5 pria beruntung yang berwajah mirip pemain sepak bola top dunia. Dalam olahraga sepak bola, kalangan fan kerap kali berusaha meniru gaya pemain idolanya. Misalnya saja, Martunis, anak angkat Cristiano Ronaldo asal Aceh yang sempat menghebohkan dunia. Bisa dibilang Martunis memiliki gaya berpakaian yang sangat mirip dengan Cristiano Ronaldo. Superstar di Ventus itu seringkali memiliki modal rambut cepak. Hal itu ternyata menginspirasi Martunis untuk mengaplikasikan modal rambut yang sama. Pria yang kini berusia 21 tahun itu bahkan sering memakai atribut yang sama persis dengan sang ayah angkat. Namun Martunis hanya contoh kecil bintang sepak bola dunia telah begitu menginspirasi sejumlah orang untuk mengikuti berbagai gayanya. Di dunia ini tak jarang ada orang yang diberi anugerah lain, misalnya saja memiliki wajah yang sangat mirip dengan pemain sepak bola top dunia. Berikut ini adalah sederet pria beruntung yang memiliki wajah mirip dengan pesepak bola ternama dunia. Pria beruntung pertama adalah Reza Pratek. Pria asal Iran ini memiliki wajah yang sama persis dengan bintang Barcelona, Lionel Messi. Ia bahkan sering diundang dalam berbagai acara televisi karena kemiripannya dengan sang mega bintang. Ia juga kerap diminta foto oleh penggemar karena kemiripannya itu. Pria beruntung yang kedua adalah Biwar Abdullah. Pria yang bernama Biwar Abdullah adalah warga Irak tetapi sekarang dia tinggal di Inggris. Dia sangat fans dengan Cristiano Ronaldo. Bukan hanya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ternyata juga punya kembaran. Jika kembaran Messi merupakan pria asal Iran, maka Ronaldo punya kembaran asal Irak. Biwar memiliki wajah yang hampir mirip dengan mega bintang Juventus. Ia juga kerap kali tampil ke publik dengan potongan rambut cepak khas CR7. Pria beruntung selanjutnya yang ketiga adalah Jack Goderker. Selatan Ibratinovic KW ini sempat menghebohkan publik pada pertengahan 2016. Dia adalah Jack Goderker. Pria asal Bedford, Inggris, yang memiliki wajah mirip dengan Ibrahim Mofik. Bukan hanya perihal potongan rambut dan gaya berpakaiannya. Jack Goderker. Juga memiliki posur tubuh yang begitu identik dengan penyerang klub LA Galaxy itu. Dengan anugerah tersebut, Jack Goderker. Terlalu dipanggil untuk mengisi acara di satun televisi setempat. Pria yang beruntung selanjutnya, nomor empat adalah Al-Ghazali. Nah, kalau pria dengan anugerah mirip pemain top sepak bola kali ini berasal dari Indonesia. Dia adalah Al-Ghazali. Putra sulung musisi ternama Indonesia Ahmad Dhani itu. Disebut-sebut memiliki wajah yang mirip dengan striker Juventus Cristiano Ronaldo. Bukan hanya soal potongan rambut dan gaya berpakaian. Al juga sering menggunakan nomor keberuntungan CR7. Yaitu 07 dalam setiap jersi sepak bola yang dimilikinya. Bagaimana menurut Anda? Miripa Pak Tidak. Pria beruntung yang terakhir adalah Enzo Ferrari. Enzo Ferrari adalah seorang pendiri Ferrari yang meninggal di tahun 1988. Sedangkan Mesut Ozil, seorang pemain sepak bola yang lahir di tahun 1988. Kalau Mesut Ozil tampaknya memiliki kembaran yang sangat beda generasi. Bagaimana tidak, Ozil sering disebut mirip dengan pendiri pabrik mobil Ferrari Enzo Ferrari. Jika diperhatikan dalam foto di atas, tampaknya tak berlebihan kalau banyak yang berpendapat demikian. Pasalnya Enzo dan Ozil memang begitu mirip. Bagaimana menurut Anda? Dilansir dari sekolah.com Jika diperhatikan dalam foto di atas, tampaknya tak berusaha, Sekian berita kali ini Terima kasih sudah mengklik dan menonton Sampai jumpa pada video-video yang lainnya